Intro Salam Pramuka Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat mengibarkan dan menurunkan bendera pada upacara Bendera Merah Putih Seorang pramuka semestinya dapat mengibarkan dan menurunkan bendera pada upacara Dalam upacara pembukaan dan penutupan latihan sering diterapkan sebagai pembiasaan dan pendidikan Lebih dari itu, hendaknya seorang pramuka juga dapat melaksanakannya di dalam kegiatan upacara lainnya Dan tentu saja dalam pengibaran dan penurunan bendera harus sesuai dengan peraturannya Sebagai mana kita ketahui, bendera merah putih resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 Telah ada pengaturan mengenai ketentuan ukuran bendera, penggunaan, penempatan, hingga aturan pidana terhadap pihak yang menghina bendera negara Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 Tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Aturan mengenai bendera Bendera negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 35 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Terkait bendera sebagai lambang negara dijelaskan dalam pasal 4 dari ayat 1 hingga 3 Berikut ini adalah bunyi pasal tentang bendera merah putih Indonesia Pasal 4 ayat 1 Bendera negara, sang merah putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2 per 3 Dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama Pasal 4 ayat 2 Bendera negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur Pasal 4 ayat 3 Bendera negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat dengan ketentuan ukuran 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan 120 x 180 cm pada lapangan umum 100 x 150 cm untuk di ruangan 36 x 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden 30 x 45 cm untuk penggunaan di mobil penjabat negara 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum 100 x 150 cm untuk penggunaan di kapal 100 x 150 cm untuk penggunaan di kereta api 30 x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara dan 10 x 15 cm untuk penggunaan di meja Larangan terhadap pelakuan bendera Indonesia Larangan terhadap pelakuan bendera juga diatur dalam Pasal 57 di Undang-Undang No.24 tahun 2009 dari huruf A sampai D Berikut bunyi dari Pasal 57 di mana setiap warga Indonesia dilarang Menceret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menudai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini Sementara itu, pada Pasal 66, setiap orang merusak, merubek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain Dengan maksud menudai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf A Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta Aturan Pengibaran Bendera Merah Putih Penggunaan Bendera Negara Pasal 6 pengibaran dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam Pada Pasal 15 yang terkait dengan pengibaran bendera berbunyi Pada waktu penaikan atau penurunan bendera negara Semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat Sambil menghadapkan muka kepada bendera negara Sampai penaikan atau penurunan bendera negara selesai Bendera negara juga wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia Pada 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, Satuan Pendidikan, Transportasi Umum, dan Transportasi Pribadi di seluruh wilayah NKRI Dan di kantor pewakilan RI di luar negeri Pemerintah daerah juga memberikan bendera negara kepada warga negara Indonesia Yang tidak mampu dan dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain Sementara itu, bendera negara wajib dikibarkan setiap hari Di Istana Presiden dan Wakil Presiden, Gedung atau Kantor Lembaga Negara, Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah, Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Daerah, Gedung atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gedung atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Gedung atau Halaman Satuan Pendidikan, Gedung atau Kantor Swasta Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Negara, Rumah Jabatan Menteri, Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Rumah Jabatan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Jamat, Gedung atau Kantor atau Rumah Jabatan lain, Pos Berbatasan dan Pulau-Pulau Terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, Taman Makam Pahlawan Nasional Pendera Negara jika wajib dipasang pada kereta api yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden, kapal milik pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar, pesawat terbang milik pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Jelaskan secara singkat bagaimana aturan pengibaran bendera merah putih. Apakah kamu pernah mengibarkan atau menurunkan bendera saat upacara? Jawablah di depan pembina mu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Jadilah seperti kelapa yang berguna pada semua bagiannya. Begitu juga sebagai manusia, kita harus berguna untuk manusia lain dengan berbagai karya dan inovasi yang kita buat. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka Terima kasih telah menonton!